Tinggal 8 bulan menuju pemilu 2024, dua partai penggagas koalisi perubahan untuk persatuan justru kian memanias. Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang mengusung bakal Capres Anies Baswedan tersebut saling sindir karena tidak sejalan. Sebelumnya, Partai Nasdem menyindir Partai Demokrat agar tidak cawe-cawe dalam pemilihan Cawapres Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh waketung Partai Nasdem Ahmad Ali. Dilansir dari wartakotalif.com, Ahmad Ali meminta politisi Partai Demokrat Andi Arief agar tidak usah cawe-cawe Cawapres. Sindiran Ahmad Ali itu pun kemudian dibalas oleh Andi Arief di akun Twitternya pada Jumat 9 Juni 2023 hari ini. Menurut Andi Arief, pernyataan Nasdem menyebut Demokrat akan cabut dukungan apabila Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak dipilih menjadi Cawapres. Andi Arief pun bertanya balik kepada Ahmad Ali apakah Nasdem akan cabut dari koalisi apabila Anies Baswedan memilih AHY menjadi Cawapresnya. Sebelumnya di akun Twitter, Andi Arief juga mendesak Anies Baswedan segera menentukan bakal Cawapresnya pada akhir bulan Juni ini, Tribunarus. Bahkan Demokrat juga terkesan ngotot agar AHY yang maju menjadi bakal calon wakil presiden. Sementara menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Cunaidi, langkah Demokrat yang mendesak Anies mengumumkan bacawa presnya ini memiliki maksud tersendiri. Dimara menurutnya, jika deklarasi Cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih memiliki cukup waktu untuk mencari koalisi baru untuk berlabuh. Terutama koalisi yang lebih menguntungkan daripada koalisi perubahan. Ari menambahkan, Demokrat memiliki kalkulasi politik terkait keputusan untuk bertahan di koalisi perubahan atau bermanuver di tengah merosotnya elektabilitas Anies. Lebih lanjut, apabila Demokrat hengkang dari koalisi perubahan, maka Demokrat bisa bergabung dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Meskipun jika bergabung dengan koalisi tersebut, AHY juga belum tentu dipilih sebagai jawab presnya. Namun, setidaknya dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies. Setidaknya dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo juga lebih tinggi daripada Anies. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!